Hai ya jumpa lagi dengan pujara arjo dari duriat mulia kita lihat ini adalah tanaman yang produktif sekali gampang memeliharanya karena sekarang modelnya adalah pertanian polibek sehingga lebih terkendali dalam masalah kesuburannya itu Hai ada banyak sekali blok ya dengan bangunan yang sangat sederhana ya ini masih eh pokok yang masih muda Hai jangan lupa pemeliharaannya pemeliharaan lingkungan harus bersih sehat supaya hama itu tidak menyukainya ya ini yang lebih padat lagi karena ini sejak November 25 November 2020 dan sekarang adalah 30 Maret ya jadi kurang lebih sudah berumur empat bulan Hai begitu dan akan saya panggil petaninya kangen Tis Woi kesini kangen Tis kangenja jumpa lagi dengan pujara arjo dari duriat mulia begitu ya kita tetap jaga jarak ya dalam pandemi ini dan Hai marilah kita bertamasha agrowisata boleh agroindustri boleh nah sekarang kita ada di kebun yang namanya kebun asparagus meleknya petani kangen Tis kan ah kangen Tis ini tentu saja pemeriksa akan tertarik sekali mengapa kangen Tis itu tertarik ya Hai dengan asparagus silahkan Hai dikenalkan pertama kali ini masih jarang termasuk di daerah kita ya kemudian cara menanamnya yang cukup mudah juga gitu enggak begitu sulit Oh gitu ya dan kalau sudah bisa memproduksi pemasalahnya sangat meyakinkan ya 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 kan sampai sekarang juga tidak ya kewalahan permintaan produksi Oh begitu ya Iya walaupun istilahnya kita di posisi gambung gambung itu Bandung sore yang kearah Ciwede ya ada yang namanya pasir jambu belok kiri ke arah kiri gambung ya begitu posisi di sana jauh juga dari kota tapi yang namanya asparagus selalu dicari nah ini kira-kira jauh juga usahanya asparagus ini berapa bulan Pak dari pertama ya sampai sekarang udah hampir empat tahun Oh hampir empat tahun tapi istilahnya nanam pertama kali kemudian sampai ini kan tingginya 70 cm gitu ya itu berapa bulan ini kurang lebih empat bulan ya empat bulan ya empat bulan ini istilahnya masih bibit atau masih bibit termasuk bibit sih bibit nah ini alangkah baiknya kalau saya juga memanggil agronomisnya insinyur Nyanjang Rosmana yang selalu aktif memberikan saran-saran bagaimana media yang baik begitu ya nah ini Kang Nyanjang insinyur Nyanjang Rosmana agronomis dari perkebunan wah perkebunan nanti insya Allah besar ya dari kebun asparagus ini Kang Nyanjang nanya bagaimana medianya Kang Nyanjang memang untuk keberhasilan usaha yang bergerak di bidang tanaman tentunya media tanam sangat memegang peranan yang sangat penting sekali untuk suksesnya atau keberhasilannya daripada tanaman yang kita usahakan nah disini kita ada di kebun asparagus kebetulan disini masih dalam tahap pembibitan ya pertama kali kita mendatangkan bibit ini memang jauh dari luar negeri ya dari luar negeri ada yang dari Amerika juga pernah kita impor untuk bibitnya dan sekarang kita Alhamdulillah kita udah bisa membibitkan sendiri disini ya dari biji yang awal tersebut nah untuk pertumbuhan yang lebih bagus kita harus campur dengan yang namanya pupuk kandang karena pupuk kandang memegang peranan sangat penting sekali pertama untuk dia bisa menyimpan air dan juga untuk tanah yang sangat gembur nah selain memberikan unsur hara kepada tanaman yang kita tanam nah disini kita menggunakan pupuk kandang dari kotoran ayam nah yang kita campur dengan tanah lebih kurang dengan perbandingan 3 berbanding 1 ya 3 berbanding 1 jadi 3 tanah 1 pupuk kandang nah semula sebelum disini kita di polybag kecil dulu setelah polybag kecil baru ini pindah ke polybag yang lebih besar dan nanti kalau sudah untuk tujuan produksi nah bibit ini kita pindah kepada polybag yang lebih besar lagi nah sehingga nanti yang diharapkan adalah berupa tunas-tunas atau rebungnya daripada asparagus ini yang kita panen nanti untuk dijadikan sayuran dan sangat diminati sekali terutama kita masukin untuk hotel-hotel restoran dan rumah makan biasanya kalau hotel-hotel elit selalu ada yang namanya asparagus ini ya betul-betul sekali kembali ke Kang Entis ya Kang Entis dari kebun ini sebenarnya di awal-awal ini itu apa produknya itu apa apakah untuk sementara ini menjual bibit dulu untuk para petani yang lain gitu atau bagaimana Kang iya pertama-tama kami untuk produksi kemudian sekarang banyak permintaan bibit oh gitu sehingga produksi di tinggal dulu oh pinter juga ya dulu apa ada produksi asparagusnya gitu kan tapi ternyata permintaan bibit lebih banyak ya lebih banyak oh begitu jadi ini yang dinamakan petani cerdas dan tahu masalah pemasaran apa yang sebenarnya yang diminta oleh pasar gitu ya ada petani yang lebih suka membesarkan bibit yang sudah ada tapi juga ada petani yang sekarang ini kayak Kang Entis ini dari pembibitan polybag kecil ke polybag yang siap tanam jadi memang jadi petani itu haruslah seperti itu ya ya Pak Nyanjang mau nanya lagi nih jangan sampai latah ya petani lihat enaknya Kang Entis wow asparagusnya apa namanya laris gitu ya pengen gitu ya tapi enggak tahu tempatnya layak apa enggak gitu kira-kira gimana Pak Nyanjang eh syarat tumbuh hahaha lokasinya memang enggak kalau kita lihat kita di sini ada naungan ya iya naungan itu maksudnya secara lain bahwa ini memang tanaman menghendaki air juga ada tetapi terlalu banyak air juga kurang dikendaki oleh karena itu kita membuatkan naungan ini nah sehingga eh apabila di musim hujan ini tidak terlalu istilahnya lodoh lodoh itu daunnya membusuk gitu ya karena terlalu banyak hujan nah kenapa kita pakai polybag tadi yaitu supaya bisa kita mengatur keadaan air sesuai dengan apa yang dikendaki oleh tanaman tersebut nah jadi sebenarnya asparagus ini tidak terlalu menginginkan air yang terlalu banyak atau jangan sampai mengenang gitu ya tetapi dia perlu air gitu oleh karena itu untuk daerah-daerah kering tapi masih ada hujan itu pertemuannya akan lebih baik lagi sebenarnya ya untuk asparagus ini dan itu kenapa eh kangen tes lebih suka memilih eh budidaya dengan polybag kan eh supaya airnya terkontrol ya atus yang jelas yang jelas atus gitu demikian para pemirsa eh langkah indahnya kalau kita tidak hanya berkunjung ke kebun asparagus tapi sebenarnya datang kesini botram juga gitu ya kepada pemirsa yang menyaksikan youtube ini tolong di subscribe di like atau di komen mengenai konten pada kesempatan ini dan bagi rekan-rekan yang berminat untuk menanam eh asparagus ini silahkan bisa menghubungi kami kami menyediakan bibit disini untuk eh kita jual ya kita jual silahkan dan kalau yang berminat nanti bisa menghubungi WA kami eh untuk berkonsultasi ataupun untuk pemesanan bibit ini karena terus terang bahwa asparagus ini sangat menjanjikan sekali sekali tanam kita bisa berulang kali panen berulang kali panen bisa sambil kita ya enjoy enjoy ah sebentar nanya berulang kali panen gimana akalnya kita akan nanam ya tiap saat ada selalu tunas yang muncul nah dari tunas muncul ini kita panen nah besoknya tunas-tunas yang lain gitu oh gitu ya ya terima kasih nah ini adalah merupakan persiapan media tanam setelah polybag diisi nah kita buat di bedengan bedengan seperti ini dan nanti bibit dari bekong-bekong kecil itu dari polybag kecil itu akan dipindahkan ke tempat ini untuk selanjutnya untuk selanjutnya dilakukan tahap pembesaran ini adalah lagi melakukan panen nah cara panen ini jadi yang sudah siap dipanen adalah tunas-tunas yang seperti ini tinggal dipatahkan saja nah jadi hasilnya seperti ini ini adalah asparagus yang siap kita kemas untuk dijual selain berupa bibit yang sudah tumbuh asparagus ini bisa juga diperbanyak yaitu dengan bonggolnya saja yaitu dengan akar-akarnya disisakan batang-batangnya dibuang nah ini siap tanam nanti dan akan segera tumbuh dan 4 bulan kemudian sudah bisa dipanen selain di polybag bisa juga media tanam yaitu berupa guludan-guludan seperti ini dan nanti bibit yang sudah kita siapkan bisa ditanam di media poly apa guludan seperti ini ini salah satu contoh dari akar bonggol tadi yang sudah siap untuk dipanen nah ini disini ada beberapa yang sudah dipanen tindas-tindas yang siap dipanen nah cara memanennya cukup dengan mematahkan saja atau mencabut daripada tanaman asparagus yang siap untuk di kemas dan dijual ya nunjau di seberang sana tampak oleh kita yaitu perkebunan milik pusat penelitian teh dan kinagambung nah kemudian di sebelah selatan berdiri koko gunung yang legendaris yaitu gunung tilu jumpa lagi di akhir ujung dari youtube kami inilah yang namanya produk akhir asparagus satu kilo itu ada tiga puluh tiga puluh betul ya tiga puluh tiga puluh batang dan ini bisa anda nikmati di meja makan mewah tapi sebenarnya asalnya itu adalah dari tanaman kecil bekong kecil bekong besar kemudian tadi bagaimana menanamnya nah disitu kemudian akhirnya dari sini oleh karena itu marilah kita makin mengenali alam asal usul sayuran yang kita makan dan disini demikian akhir padangan mata tentang asparagus dari kebun sampai ke piring di ruangan mewah jangan lupa biar semangat subscribe kemudian like dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih